Intro Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Laikul Fahri disini Di video kali ini aku bakalan nge-share ke kalian tentang kamera Intro Kamera adalah alat yang penting banget di dunia per-youtubean ya Banyak dari kalian yang mau mulai youtube, tapi bingung mau pake kamera yang apa Karena kalian gak tau kamera, gak tau jenis-jenisnya gitu-gitu Nah disini aku mau share kamera apa yang pas buat kalian, terutama buat youtuber-youtuber pemula Oh iya sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat 10.000 subscriber Aku tau itu masih sedikit kalo dibandingkan sama youtuber-youtuber lain Tapi aku rasa itu pencapaian yang cukup bagus Dan kalo aku inget dulu tuh susah banget dari dulu tuh Jadi aku mulai youtube tuh udah sekitar 2 tahun Aku buat channel tuh di tahun 2015 Aku bakalan curhat masalah itu di video lain Kalo kalian tertarik silahkan tinggalkan di kolom komentar aja Balik lagi ke kamera Kamera apa yang aku pake? Aku sebenernya udah pake banyak kamera Tapi aku mau fokus ke kamera ini aja Karena ini adalah kamera DSLR dari Canon Yang harganya cuma 2 jutaan Udah bisa diganti-ganti lensanya Layarnya bisa dibalik Ada microphone inputnya Udah full HD Sempurna banget kan? Sempurna banget buat pemula Kamera ini sangat cocok banget buat pemula Ini adalah kamera Canon EOS 550D Kamera ini tuh sebenernya udah keluar lama Udah kamera jadul lah Tapi menurutku di tahun 2017-2018 tuh masih oke banget Buat dipake video youtube Ataupun buat foto-foto wedding Tapi yang sederhana gitu Yang gak butuh yang terlalu gimana-gimana gitu Yang sederhana gitu Ini udah oke sih Aku beli kamera ini tuh terinspirasi sama temenku yang fotografer Yuk sekarang kita akan membongkar tasnya seorang pacarang fotografer Dia udah fotografer profesional Maksudnya profesional tuh ya Dia udah hidup dari fotografi gitu Dia makan sehari-hari tuh ya dari hasil fotografi Dari situ aku terinspirasi Dia udah menghasilkan uang di dunia fotografi itu Tapi dia masih pake Canon EOS 550D Yang harganya tuh sekarang Cuman sekitar 2-3 jutaan aja Nah jadi Begitulah kenapa aku milih kamera Canon EOS 550D ini Dan kameranya tuh lagi aku pake nih buat ngerekam video ini Ini adalah kamera Canon EOS 550D Pake GorillaPod Ini memang tergolong kamera lama guys Tapi dia udah punya fitur Full HD 24fps Itu udah cukup banget buat video Youtube di tahun 2017-2018 Gak perlu kamera-kamera 4K Apalagi buat kalian yang masih pemula tuh gak perlu yang kameranya terlalu bagus Lagian kalo kamera kalian udah 4K Kalian juga mau ngedit pake apa Rata-rata Youtuber pemula itu kan belum punya komputer yang bagus Yang bisa buat ngedit yang berat-berat gitu Kayak komputer ku aja yang ini Kalo kalian mau liat spek komputer ku Aku udah pernah bikin video rakit komputer Kalian bisa klik di sebelah sini Itu udah lumayan lama sih Setahun yang lalu Dan sekarang aku udah upgrade VGA GTX 1050 Ti Dengan spek komputer ku yang kayak gitu Itu udah lumayan mahal buat aku Dan buat ngedit video Full HD aja Itu udah mulai gak lancar gitu Apalagi kalo ngedit video 4K Makanya buat kalian pemula tuh Full HD aja udah cukup menurutku Fitur kamera ini adalah Dia udah punya microphone input Ini penting banget buat kalian Supaya hasil audio kalian tuh bagus Kalo sekarang ini aku pake clip-on kayak gini Terus disini pake perekam suara di HP Terus nanti aku pas ngeditnya disinkron kayak gitu Cuman itu kan ribet Buat kalian yang pemula Kalian butuh banget kamera dengan microphone input Jadi kalian bisa taruh microphone shotgun semacam ini Ini adalah microphone Rode Video Micro Atau kalian juga bisa pake Rode Video Mic Pro Atau microphone shotgun-shotgun yang lain Jadi kalian bisa colokin microphone nya ke kamera langsung Ini tinggal dicolokin ke kameranya Tapi kalo kamera kalian gak punya colokan microphone Itu bakalan ribet Kalian kalo mau dapet audio yang bagus Kalian harus rekam suaranya di alat yang terpisah seperti ini Itu adalah fitur yang kedua dari kamera ini Punya microphone input Yang ketiga adalah dia punya flip screen Layarnya tuh bisa dibalik guys Mungkin kalian nanya-nanya kamera 550D itu gak punya flip screen Nah disini ada sedikit triknya Jadi kita bisa pake handphone android kalian sebagai layar Tinggal pake kabel HP nya ditaruh di atasnya kamera Lalu dihadepin kesini Dan kita bisa jadiin handphone kita tuh sebagai layar Untuk caranya gimana nanti aku bikin video terpisah tentang itu Kalian bisa klik di sebelah sini Nah jadi apa tuh tadi Kameranya udah full HD Punya microphone input Bisa flip screen Dan kalo model setupnya kayak aku gini Di kamar dan kalian di sampingnya komputer Kalian juga bisa pake komputer atau laptop kalian Buat jadiin layar dari kamera kalian Contohnya seperti ini Ini kameraku di sebelah sini Dan aku liat preview nya di layar monitor Tuh Disitu Bisa juga caranya kayak gitu Tapi kalo pas lagi di jalan Kalian bisa pake cara yang tadi Pake handphone Selain pake handphone Dia juga bisa pake monitor eksternal kayak gini Jadi misalnya nanti suatu saat aku mau bikin film pendek gitu Aku bakalan lebih nyaman pake monitor eksternal Daripada pake monitor bawaan Kalaupun layar dari kameranya tuh bisa di flip Aku tetep butuh monitor eksternal yang lebih besar Jadi sia-sia juga kan itu layar flip screen nya Jadi menurutku beli kamera tuh ya gak perlu yang kameranya udah flip screen Kita bisa tambahin layar Ya itu tergantung kebutuhan juga sih Kalo kalian mungkin vlogging setiap hari yang butuh cepet-cepet gitu Gak bisa ribet-ribet Ya kalian butuh kamera yang pake flip screen Cuman kayak aku nih jarang banget bikin video yang vlogging Yang butuh cepet kayak gitu-gitu Semua video-video ku tuh rata-rata persiapan Dan ada di rumah atau Kalaupun di luar tuh ada temen yang bantuin Jadi Bukan yang Apa-apa butuh cepet gitu loh Anggap fokus biar cepet gitu Produksi yang serius Misalnya bikin video klip Atau bikin Iklan dan semacamnya Jadi produksinya serius Dan pada akhirnya itu juga butuh layar yang gede juga Daripada aku beli kamera mahal-mahal yang bisa flip Mending aku pake kamera ini aja Kalo menurutku kamera ini tuh setara dengan kamera Canon EOS 600D Punyanya Agung Hapsah dulu Kalo kalian pernah liat Agung Hapsah Itu dia kamera pertamanya pake kamera Canon EOS 600D Ini tuh hampir sama dengan 600D Cuman bedanya kalo 600D tuh bisa dibalik Bisa di flip Kalo kamera 550D ini tuh Gak bisa di flip Semua fitur-fiturnya hampir sama By the way aku beli kamera ini tuh udah 2 bulan yang lalu Cuman baru sempet bikin video Review-nya sekarang Menurutku sepanjang 2 bulan aku pake tuh ya Kalian bisa liat di video-video ku yang Video pertama ku yang pake kamera ini tuh Video yang cover Akat Cover Pianika Akat tuh pertama kalinya aku pake ini Yang kalian bisa liat perbandingannya dengan video-video yang sebelumnya itu Kualitasnya ya udah lebih baik dari yang sebelumnya gitu Dan aku juga udah install Magic Lantern di kamera ini Jadi Fitur-fitur di kamera ini tuh udah gak kayak kamera-kamera biasa Fitur-fitur di kamera ini udah banyak banget Disini kita bisa liat spektrum audionya gitu Macem-macem deh Ada banyak banget yang bisa kita lakukan dengan Magic Lantern ini Nanti aku mungkin bakalan bikin videonya tentang Magic Lantern Kalian bisa klik di sebelah sini kalo videonya udah ada Aku beli kamera ini tuh second Dan minusnya tuh dia autofocusnya udah mati Pertimbangan kenapa aku ambil kamera ini tuh Harganya pertama tadi Rp 2.500.000 Dan minus kamera ini nih Ini kan kamera second ya Minusnya tuh dia autofocusnya udah mati Jadi dia fokusnya harus manual Gak bisa otomatis cari fokus gitu Tapi menurutku itu gak apa-apa Karena aku lebih sering bikin video kayak gini Bikin video yang gak jalan-jalan gitu Jadi fokusnya tetep aja Kadang kalo ada miss fokus ya maapin aja Karena aku shooting sendiri Dan kalaupun aku di luar Aku biasanya dibantu temen Itu kan ada temen yang ngurusin fokus gitu Jadi ya gak perlu pake autofocus Paling itu aja sih minusnya Menurutku ini worth it banget buat youtuber pemula Gimana menurut kalian hasil-hasil videoku selama ini Itu adalah pake Canon EOS 550D ini Gimana menurut kalian kualitas video-video kus yang sebelumnya Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya Kalo kalian youtuber Kalian tinggalin juga di kolom komentar Sekarang kalian pake kamera apa Ya buat sharing aja sih kayak gitu ya Yaudah segitu aja video kali ini Semoga videonya bermanfaat buat kalian Kalo kalian suka video kayak gini Jangan lupa buat klik like Dan share video ini ke temen-temen kalian Sampai ketemu di video-video selanjutnya Maturnun Sampai ketemu di video-video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya sub indo by broth3rmax